Intro Sahabat senior yang dikasih Tuhan Salam sehat selalu dan ramai Tuhan beserta kita Senang kita bisa bertemu kembali Dalam program Jendela Hati hari ini Saya adalah pendeta Emeritus Iman Santoso Dari GKI Salatiga Sebelum saya membacakan Renungan Firman Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa Ya Tuhan kami bersyukur untuk hari ini Sebelum kami beraktifitas kami mau mendengarkan Sabda Tuhan Berbicara lah ya Tuhan kami mau mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Judul Renungan kita hari ini adalah Lakukan pekerjaan baik Yang didasarkan pada firman Tuhan Efesus fasal yang kedua Ayat yang ke-10 yang berkata Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan adalah sebelumnya Yang mau Supaya kita hidup di dalamnya Toma Erna senang sekali merajut Sebagian besar waktu Itu luangnya dihabiskan untuk membuat sel, baju bayi, topi, dan sejenisnya Semua hasil rajutannya Kemudian dijual di gereja Dan hasilnya disumbangkan untuk mendukung pelayanan di Pantiveda Oma tidak memikirkan berapa uang yang dia habiskan Untuk membeli benang Atau berapa waktu yang dihabiskan untuk merajut Yang penting bagi Oma Rajutannya bisa menjadi sesuatu yang baik Dan berguna bagi orang lain yang membutuhkan Rasul Paulus Mengingatkan Jemaat Efesus Bahwa kita diciptakan Allah Untuk melakukan pekerjaan baik Dan itu artinya Hidup kita perlu diisi Dengan berbagai karya kebaikan bagi sama kita Sebab itulah tujan Allah menciptakan kita Apa yang dilakukan Oma Erna Membuat Tuhan tersenyum Ada banyak yang bisa kita lakukan Di usia lansia kita ini Untuk mendatang kebaikan bagi sama kita Misalnya Kita bisa mendoakan Orang-orang yang dalam pergumulan Membuat makanan bagi teman yang sakit Menemani teman berobat ke rumah sakit Membuat kerajinan tangan yang bermanfaat bagi orang lain Ada begitu banyak tugas Yang bisa kita lakukan Agar orang lain Merasakan kebaikan Tuhan Melalui kehadiran dan karya kita Mari kita berdoa Ya Tuhan tolonglah kami Supa kami tidak berhenti melakukan apa yang baik Yang bisa kami lakukan Untuk sesama kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikianlah Renungan kita hari ini Silahkan dibagikan kepada teman-teman Sehingga mereka juga diberkati Melalui firman Tuhan ini Tuhan memberkati Terima kasih